Anda kembali pemirsa dalam IDX First Session Closing. Bank Indonesia mencatat indeks penjualan real pada Juni 2020 sebesar 193,6 atau turun 17,1% secara tahunan. BI memprediksi kinerja penjualan eceran akan terus membaik. Survei penjualan eceran oleh Bank Indonesia menunjukkan indeks penjualan real pada Juni 2020 sebesar 193,6 atau terkontraksi 17,1% secara tahunan. Pendurunan ini lebih kecil daripada indeks pada Mei yang turun 20,6% secara tahunan, yakni sebesar 198,3. Departemen Komunikasi Bank Indonesia dalam merilisnya menyatakan, perbaikan penjualan terjadi pada hampir seluruh kelompok komoditas yang disurvei, terutama kelompok bahan bakar kendaraan bermotor, makanan, minuman, dan tembakau, serta peralatan informasi dan komunikasi. Perbaikan tersebut juga sejalan dengan pelonggaran pembatasan sosial berskala besar oleh pemerintah. Karena itu, Bank Indonesia memprediksi pertumbuhan IPR pada Juli yakni minus 12,3% atau menjadi 194. Perbaikan kinerja penjualan ecaran tersebut diperkirakan terjadi pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta perlengkapan rumah tangga lainnya. Sementara dari sisi harga, tekanan inflasi pada 3 bulan mendatang atau sampai dengan September diperkirakan menurun. Sedangkan tekanan inflasi pada 6 bulan mendatang atau sampai Desember diperkirakan meningkat. Berbagai sumber, IDX Channel.